Beredar foto tiket elektronik atas nama pimpinan FPI Rizik Sihab dengan tanggal kepulangan 21 Februari 2018. Dalam foto yang beredar tersebut tertulis, Rizik Sihab akan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam tiket elektronik itu tertulis, Mohamad Rizik Sihab akan naik maskapai Saudi Arabian Airlines dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 20 Februari 2018. Dikutip dari laman detik.com, Rizik berangkat dari Arab Saudi pada pukul 19.25 waktu setempat dan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di tanggal 21. Keberadaan foto tiket elektronik ini dibenarkan oleh Sekjen FPI Novel Bamukmin. Novel menambahkan, Alumni 212 telah membentuk panitia penyambutan kepulangan Rizik, adapun ketua panitia tersebut adalah Egy Sujana. Rizik Sihab direncanakan pulang ke Indonesia pada 21 Februari 2018. Rizik diketahui pergi ke Arab Saudi setelah namanya terjerat kasus dugaan melakukan percakapan berkonten pornografi. Kedatangan Rizik menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional Ulama, Tokoh, dan Aktivis 212 pada 25 hingga 27 Januari 2018 lalu. Dilansir dari CNN Indonesia.com, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Mahari mengungkapkan pihaknya siap menyambut kedatangan ketua front pembela Islam itu. Penyambutan kepulangan Rizik akan dipimpin oleh penasihat persaudaraan Alumni 212. Egy Sujana, Egy menyatakan kepulangan ini sudah pasti tidak seperti rencana sebelumnya yang selalu batal. Egy Sujana meminta Presiden Joko Widodo bahkan tidak menghalangi kepulangan Rizik dengan mengerahkan aparat keamanan. Terkait wacana kepulangan Rizik Sihab 21 Februari mendatang, beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya meragukan rencana tersebut. Polda Metro Jaya juga belum menerima laporan rencana aksi penyambutan Rizik Sihab di Bandara Soekarno-Hatta. Kabinet Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut rencana kepulangan Rizik pada 21 Februari besok belumlah pasti. Argo mengatakan jika memang pasti pulang, pihak kepolisian pasti akan mengetahuinya. Argo juga menjelaskan pihak kepolisian tetap fokus menjaga kamtip mas jika benar Rizik Sihab akan pulang ke Indonesia. Namun Argo menegaskan polisi tidak akan memenuhi permintaan Alumni 212 untuk tidak menahan Rizik Sihab. Argo pun meragukan dengan pernyataan Alumni 212 yang akan mengerahkan 5 juta masa untuk penyambut Rizik Sihab. Menurut Argo jumlah 5 juta orang itu hampir mendekati total penduduk Jakarta. Kita belum dapat informasi itu. Nanti kita cek kepastiannya ya. Sampai sekarang kita belum pasti gak usah berandai-andai. Kita belum ada kepastian. Kita belum ada kepastian. Kita jangan berandai-andai ya. Karena belum pasti pulangnya jangan berandai-andai ya. Yang terpenting kepulian adalah harga kamtip mas yang kita lakukan. Ini kan mereka jutaan ini Pak. Waduh. Apanya? Itu yang bakal menyambut Rizik. Jutaan berapa? Iya. Penduduk Jakarta berapa? Ya pimpinan FPI Rizik Sihab akan pulang ke tanah air pada 21 Februari mendatang. Begitu kabarnya. Alumni 212 bahkan disebutkan menyiapkan penjemputan Rizik. Sekjen DPP-FPI Novel Bamukmin pun menyatakan akan memutihkan Jakarta khususnya bandara. Untuk penyambutan Rizik Sihab, Novel mengatakan alumni 212 juga berencana menyediakan arakan penyambutan untuk Rizik. Saat ini kegiatan tersebut masih terus dirapatkan. Seperti dilansir dari detik.com, Novel menambahkan pihaknya merencanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ia juga mempersilahkan jamaah melaksanakan sholat subuh di sekitar bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sudah sekitar 11 bulan Rizik Sihab berada di luar negeri. Selama itu pula, status tersangka yang disematkan penyidik Polda Mitrujaya dalam kasus percakapan berkonten pornografi masih melekat di dirinya. Berikut kami tayangkan kembali kilas kasus yang menjerat Rizik Sihab itu. Rizik Sihab resmi menyandang status tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Status Rizik ditetapkan setelah melalui gelar perkara di internal Polda Mitrujaya serta serangkaian pemeriksaan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum memutuskan cara memulangkan Rizik ke Indonesia. Sementara itu, berkas Firza Hussein juga sudah dilimpahkan polisi kekejaksaan, yang berarti akan segera P21. Sebelumnya, Firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei 2017 lalu. Menanggapi status Rizik yang ditingkatkan menjadi tersangka, pengacara Rizik Egi Sujana mengatakan proses penetapan ini cacat hukum. Egi menganggap ada prosedur yang dilanggar kepolisian. Egi juga berpendapat bahwa ada kepentingan politik di balik penetapan tersangka ini. Egi juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar pada situs balada Cinta Rizik. Kita masih menempatkan Habib Rizik di luar negeri, hasil kesepakatan kita juga para ulama. Karena apa? Untuk meredam daya radikalisasi. Kalau dia sampai ditahan, itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa. Sebelumnya, Rizik Syihab diketahui melakukan pertemuan dengan Egi dan tim kuasa hukumnya di Arab Saudi pada pertengahan Mei kemarin. Seperti diketahui, Rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di Arab Saudi sejak awal Mei 2017 lalu. Kemudian pada 15 Mei 2017, Rizik terpantau berada di negara tetangga Malaysia sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Arab Saudi. Kasus yang menjerat Rizik dan Firza berawal dari screenshot percakapan di aplikasi WhatsApp yang diduga dilakukan Rizik dan Firza yang beredar luas pada Januari 2017. Selain kasus dugaan percakapan mesum ini, Rizik Syihab juga dilaporkan atas enam perkara hukum lainnya. Hiki Bancin, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!